Intro Meneruskan hubungan cinta yang telah terjalin ke jenjang pernikahan merupakan idaman bagi kebanyakan orang. Namun bagaimana jika pernikahan yang terjadi itu tidak lazim atau tidak seperti pada umumnya? Dan berikut 5 pernikahan paling unik dan menggembarkan di Indonesia versi tegesan. Cerita cinta fenomenal beda negara antara gadis asal Italia Ilaria Blanco dan Zulfikar yang berkenalan lewat Facebook berakhir di Pelaminan. Dengan menggunakan gaun dan hijab warna putih Ilaria tampil cantik. Begitupun Zulfikar dengan kemeja warna putih berbalut jas warna abu-abu. Pernikahan dilakukan dengan cara muslim. Ilaria Blanco sejak tanggal 1 Mei 2017 sudah menjadi mu'alaf. Sebelumnya Ilaria yang datang ke Indonesia pada 18 April 2017. Kedatangannya dari Italia ke Indonesia adalah untuk mencari Zulfikar yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Ilaria bekerja sebagai instruktur renang bagi murid SD di kota Milano, Italia. Dengan berbekal tabungan yang dikumpulkan selama 2 tahun, Ilaria datang ke Indonesia untuk menemui pria pujaan hatinya Zulfikar. Kisah pernikahan unik selanjutnya adalah pernikahan antara Bayu Kumbara dan Jennifer Brocklehurst. Bayu merupakan pria asal Sumatera Barat, sementara Jennifer perempuan berambut pirang asal Inggris. Kisah cinta keduanya penuh perjuangan. Mereka yang jatuh cinta namun tak kuasa untuk mengikat janji setia lantaran tak punya uang mengundang banyak perhatian. Pada awalnya Jennifer berlibur ke Sumatera Barat dan bertemu dengan Bayu pada tahun 2015 lalu. Saat itu dilansir dari salah satu media nasional, Bayu merupakan pemandu buat Jennifer. Namun siapa yang sangka benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Mereka kemudian ingin menikah namun sayang tak ada biaya. Hingga akhirnya Jennifer curhat dan meminta bantuan kepada netizen di sebuah media sosial Tilt.com. Waktu pun berlalu dengan cepat. Pasangan Bayu dan Jennifer hidup berbahagia usai menikah pada Agustus 2015 lalu. Untuk urusan memilih pasangan hidup, Haji Nasir termasuk orang yang beruntung. Setelah istri pertamanya meninggal dunia, ia berniat kawin lagi. Doanya dikabulkan dan gadis perawan desa impiannya pun menjadi pasangan hidupnya. Kabar tentang perkawinan beda usia mereka pun menyebar dan mengembarkan netizen. Haji Nasir, warga Patimpeng berusia 63 tahun itu mempersunting Milawati, gadis cantik berusia 18 tahun asal desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada 11 Juli 2016 lalu. Umur keduanya terpaut 45 tahun. Pernikahan pemuda bernama Sofian Lohu, 28 tahun dengan Oma Marta Bate, 82 tahun di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, menjadi viral di media sosial. Netizen sempat bertanya-tanya bagaimana kisah dua sejoli ini bertemu dan akhirnya bisa sepakat menjalin kehidupan rumah tangga. Padahal umur keduanya terlampau amat jauh, sekitar 54 tahun. Bisa dibilang umur Oma Marta dan pemuda Sofian layaknya nenek dan cucunya. Oma Marta dan Sofian tak sengaja berkenalan via telepon nyasar dan sejak saat itu, dua insan berlainan jenis terus berhubungan selama setahun. Sebelum memutuskan untuk menikah, Sofian, yang dulunya bekerja di bengkel tepatnya di Kota Mbagu, akhirnya sering bolak-balik ke Lelema untuk bertemu wanita yang sudah pernah menikah dan memiliki dua anak ini. Pujiona Cahyo Widianto atau lebih dikenal sebagai Sheikh Puji, sempat menjadi pembicaraan hangat pada tahun 2008 silam. Nama pemimpin pondok pesantren Muftahul Janah, Semarang ini dikenal setelah ia yang saat itu berusia 43 tahun, mengaku menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutviana Ulfa sebagai istri keduanya. Sheikh Puji dikenal sebagai penguasa sukses yang dermawan. Ia rajin membagikan zakat ke orang-orang tidak mampu. Sebelumnya ia juga sempat menghebohkan media masa karena diberitakan membagikan zakat senilai 1,3 miliar. Ya, itu tadi 5 pernikahan paling unik dan menggemparkan di Indonesia versi tegasan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!